Apakah calon mahasiswa masih bingung apa perbedaan program Sarjana S1 dengan Sarjana Tarapan atau Diploma 4D4? Meski kedua program ini adalah setara, namun ada perbedaannya juga. Apa saja kita simak ulasannya namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, klik like-nya, dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Halo, kembali lagi bersama dengan Mimim Freddy perbedaan program S1 dan D4. Kalian mau pilih yang mana nih usai lulus sekolah nanti? Apakah calon mahasiswa masih bingung apa perbedaan program Sarjana S1 dengan Sarjana Tarapan atau Diploma 4 atau sering kita dengar dengan D4? Meski kedua program ini adalah setara, namun ada perbedaannya juga. Program S1 maupun D4 sama-sama ditempu selama 4 tahun dan mendapat gelar akademik. Namun gelar D4 umumnya disebut S.TR atau Sarjana Tarapan, sedangkan untuk S1 diwali dengan S atau Sarjana. Latas apa saja perbedaan S1 dan D4 berikut ini ulasannya. Pertama, mengutip akun Instagram resmi Direkturat Pendidikan Tinggi, Vokasi, dan Profesi Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendik Bus Ristek, Sarjana Tarapan dikatakan setara dengan Sarjana karena bobot keilmuan program D4 setara dengan jenjang S1. Perbedaannya terletak pada perbandingan bobot keilmuannya jika pada jenjang sarjana bobot teori keilmuan berkisar 70% sedangkan bobot praktik sebesar 30% sebaliknya terjadi pada jenjang sarjana terapan. Nomor 2 dilihat dari fokus keilmuannya, lulusan program S1 difokuskan menjadi seorang ahli dalam suatu bidang keilmuan. Selama kuliah, mahasiswa dibentuk sebagai seorang akademisi dengan berbagai kemampuan mengolah dan mengaplikasikan teori ilmu pengetahuannya. Yang ketiga, jenjang D4 akan fokus agar lulusan bisa mencari pekerjaan di bidang keahlian dan praktik. Selama kuliah, mahasiswa jenjang D4 akan belajar kemampuan praktik dan pengetahuan yang lebih lengkap dibanding dengan jenjang D3, D2, dan D1. Program D4 menyediakan banyak jurusan sesuai dengan kebutuhan praktik lapangan seperti jurusan akuntansi, teknik sipil, teknik desain, komunikasi visual, teknik informatika, dan komputer dan administrasi. Di Indonesia, umumnya setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan sekolah fokasi juga menyediakan program kuliah jenjang D4. Perguruan tinggi negeri atau swasta menyediakan jenjang pendidikan tersebut. Beberapa perguruan tinggi Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan fokasi D4 atau S1 antara lain Universitas Indonesia atau UI, Politeknik Negeri Jakarta PNJ, Universitas Gajah Mada UGM, Universitas Pajajaran 4 Bandung, hingga Universitas Air Langga Air. Nah, demikian guys podcast kita kali ini. Bagi kalian yang bingung nih apa perbedaan S1 dan D4, kalian bisa memilih deh setelah kalian lulus sekolah. Silahkan apakah mau langsung bekerja atau mau ke S1 dulu. Silahkan bagikan konten ini agar makin banyak teman kalian yang mengetahuinya. Dan jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan bersama yang lain tentunya. Dan jangan lupa juga klik subscribe-nya bagi kalian yang belum mendukung kami atau mengklik subscribe-nya. Agar kalian akan mendapatkan notifikasi terbaru jika ada video informasi terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Mimin Freddy mohon pamit. Sampai jumpa.